Oke, selamat datang kembali di channel youtube Ruang Para Bintang Oke, kali ini kita kembali membahas prediksi soal UTVK SBMPTN tahun 2021 Untuk bidang matematika kemampuan Saintec Nah, jadi coba kalian persiapkan diri kalian Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe Oke, sekarang kita coba lanjut ya Ngebahas soalnya, kita mulai dari soal yang pertama Sebuah kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian Jika bola ketiga terambil merah, banyak kemungkinannya adalah Nah, jadi opsiennya disini 234, 243, 324, dan 342 Kemudian 432 Nah, jadi disini boleh kita coba jawab Ya kan, bawasannya Ini kita gunakan adalah Konsep kaedah pencacahan pengisian tempat tersedia gitu ya Nah, jadi disini ada 6 bola merah Kemudian ada 4 bola hitam Nah, jadi katanya 3 mau diambil Satu persatu tanpa pengembalian Nah, jadi disini cuma dikatakan Jika bola ketiga terambil merah Jadi, fokus kita itu ya kesini saja Ke bola ketiga ini Jadi, disini berarti kan Kita maunya dia bola ketiga itu berarti Angka atau bola merah Berarti kan bola merah berarti ada 6 gitu Nah, jadi kalau misalnya ini nanti sudah terambil Ya kan, jadi seakan-akan dia pertama gitu ya Nah, jadi ini sudah terambil ya kan Nah, bola ketiganya 6 Berarti jelas disini nanti kan ada 9 bola kan gitu Kemudian, karena sudah diambil Satu tadi dari 10 bola Karena totalnya ini kan ada 10 bola nih 10 kan Jadi, disini tinggal 9 Kemudian disini 8 Kan gitu kan Nah, jadi banyak kemungkinan Berarti 9 kali 8 kali 6 Nah, ini 72 kali 6 Maka ini sekitar 6 kali 2 12 6 kali ini 7, 42 tambah 1 432 Nah, jadi jawabannya adalah E ya Nah, oke Mudah-mudahan bisa dipahami Cara berpikir dari penyelesaian Soal indah kuncinya ya disini Di bola ketiga terambil merah gitu ya Nah, jadi kalau misalnya kita nanti letakkan 10 di depan Maka konsepnya mungkin berbeda Oke, demikian kita lanjut Di soal berikutnya Oke, sekarang kita lanjut Di soal nomor 2 ya Nah, diketahui penyelesaian Dari pertidaksamaan 3 pangkat X ditambah 3 Ditambah 3 pangkat X Dikurang 36 Per 9 pangkat X Dikurang 9 Lebih kecil sama dengan 3 Adalah X lebih besar sama dengan A Lebih kecil B Atau X lebih besar sama dengan C Nah, yang ditanya adalah Nilai dari A Tambah 2B Tambah C Ada 0 Ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Nah, jadi jawaban mana yang paling tepatkan gitu ya Nah, jadi boleh kita perhatikan ini Untuk adik-adik kami semua Boleh dilihat Bagaimana cara menyelesaikannya Nah, jadi disini Bisa kita perhatikan Ada 3 pangkat X 3 pangkat X gitu ya Jadi kita misalkan dulu Yang pertama 3 pangkat X itu adalah M Misalnya Jadi ini boleh kita buat Menjadi 3 pangkat X Kali 3 pangkat 3 Kan gitu kan Nah, ditambah dengan 3 pangkat X Dikurang 36 Nah, ini kita bagi dengan 3 pangkat X Di pangkat 2 Kurang 9 Nah, ini kurangi 3 Lebih kecil Sama dengan 0 Oke, nah, jadi selanjutnya Disini bisa kita buat Berarti ini kan 3 pangkat 3 itu kan 27 ya Jadinya 27 Ya kan 27 M Ditambah M Dikurang 36 Nah, dibagi dengan M kuadrat Dikurang 9 Nah, ini bisa kita buat Adalah Min 3 Kali M kuadrat Kurang 9 Per M kuadrat Dikurang 9 Dengan menyamakan penyebut ya Nah, baru ini menjadi 28 M Dikurang 36 Dikurang 3 M kuadrat Ditambah 27 Nah, ini dibagi dengan M kuadrat Dikurang 9 Lebih kecil Sama dengan 0 Nah, ini boleh kita Jadikan ini Min 3 M kuadrat Tambah 28 M Kemudian Dikurang 9 Per M kuadrat Dikurang 9 Lebih kecil Sama dengan 0 ya Nah, selanjutnya Berarti ini kita akan Negatif Jadinya 3 M kuadrat Dikurang 28 M Ditambah 9 ya Tambah 9 Kemudian Ini kita Bagikan dengan M kuadrat Dikurang 9 Tapi ini jadi lebih besar ya Karena kita akan negatif Dia Nah, jadi kita faktorkan Berarti ini kan 3 M Ya, 3 M Di sini M Nah, berarti Di sini jadi 9 Di sini 1 kan Gitu kan Nah, ini adalah M kuadrat Jadinya M kurang 3 Oke, M kurang 3 Dikali dengan M tambah 3 Ini lebih besar Sama dengan 0 Jadi yang ini Boleh kita ambil Berarti M nya ini kan Adalah 1 per 3 M nya 9 Dari sini Kemudian M nya 3 Kemudian M nya adalah Min 3 Nah, jadi Kalau kita buat Di garis bilangan Maka Kita Buat Dulu sebentar Di garis bilangan Ini kita gariskan Ya kan Nah, berarti Di sini negatif 3 Di sini kemudian Sepertiga Di sini 3 Di sini 9 Gitu ya Nah, kalau kita uji Sembarang misalnya M nya ini kita ambil Jadinya kan M Di sini M nya kita ambil Misalnya 10 Maka kita peroleh 3 kali M Ya kan 3 kali 10 Kurang 1 Ya kan Berarti dia di sini positif Ya Nah, 10 kurang 9 Juga positif Nah, dibagi dengan 10 kurang 3 Juga positif Ini juga positif Nah, jadi positif kali positif Positif Dibagi positif Ya positif Gitu kan Berarti di sini Kita peroleh Dia Positif Ya kan Negatif Positif Negatif Positif Jadi, karena Tandanya di sini adalah Lebih besar Maka Yang kita arsir itu Adalah positif Cuma jangan lupa Yang mana ada yang perlu Kita bulati Yang kita kasih Bulat adalah Ini Ya ini Dan ini Gitu Ya kan Nah, jadi Berarti kalau kita Perhatikan Berarti solusinya Kan ini kan Nah, ini sama ini Kemudian ini Gitu Nah, jadi di sini Kalau kita lihat Katanya solusinya itu Ya ini Jadi, kita cocokkan Kesini Karena Kalau yang ini Artinya kan X lebih kecil dari Min 3 Atau X lebih besar Sama dengan Sepertiga Ya, sepertiga Lebih kecil dari 3 Atau X lebih besar Sama dengan 9 Nah, itu dia Gitu ya Nah, sampai situ Paham ya Nah, kita kan Ini sorry Bukan X Ini M Nah, ini M Ini M Ini M ya Nah, jadi ini juga M Nah, kita kan Bukan menentukan Nilai M Tapi menentukan Nilai X Maka dari sini Kalau yang ini kan Tidak memenuhi kan Nah, tidak memenuhi Karena 3 pangkat X Sama dengan Adalah min 3 Itu tidak mungkin Nah, jadi yang ini Kita buat Yang pertama 3 pangkat X Itu lebih besar Dari sepertiga Itu kan 3 pangkat min 1 Nah, yang ini adalah 1 Berarti kan Jadinya X Itu lebih besar Sama dengan Min 1 Lebih kecil dari 1 Gitu Kemudian yang ini 3 pangkat X Lebih besar Sama dengan 3 pangkat 2 Berarti X Lebih besar Sama dengan 2 Gitu Nah, jadi Dari sini kita bisa Lihat Berarti ini kan Jadinya di sini X Lebih besar Sama dengan Min 1 Lebih kecil 1 Atau X Ini lebih besar Sama dengan 2 Nah, jadi A-nya Jelas bisa kita Proleh A-nya 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 Adalah Min 1 B-nya Adalah 1 Sedangkan C-nya adalah 2 Jadi, kita tinggal Ganti kemari Minus 1 Tambah 2 Kali 1 Ditambah 2 Maka, hasilnya Adalah 3 Oke, jadi Jawabannya adalah Dodol Nah, jadi Demikian Cara menyelesaikan Soal ini Mudah-mudahan Bisa dipahami Oke, kita lanjut Soal berikutnya Oke, sekarang Kita lanjut Di Soal Prediksi Nomor 3 Diberikan 4 Matrix A B C D Berukuran 2 Kali 2 Dengan A Ditambah Dengan C Kali B Transpose Itu adalah CD Jika Matrix A Mempunyai Inverse Determinan D Transpose Dkurang B Sama Dengan M Dan Determinan C Adalah N Maka Determinan 2 A Inverse Adalah Nah Nah Jadi Ini Boleh Kita Coba Jawab Ya Kan Boleh Diberhatikan Caranya Nah Disini A Ditambah Dengan C Kali B Transpose Itu Sama Dengan C Kali D Nah 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 Jadi A Matrix A Sama Dengan C D D Dikurang C B Transpose Atau Boleh Kita Buat A Sama Dengan C Ya Kan D D Kurang B Transpose Nah Jadi Berarti Dari Sini Determinan Daripada A Berarti Kalau Kita Misalnya Determinankan A Maka Ini Juga Kita Determinankan Ya kan Determinan C Ya Ini Jadinya Coba ya Berarti Jadinya Determinan C Determinan C Dikali Ya kan Dikali Dengan Determinan D Kurang B Transpose Gitu ya Nah Determinan A Itu Sama Dengan Determinan C Kali Determinan D Kurang B Transpose Nah Jadi Determinan C Disitu Adalah N Berarti Determinan A Itu Sama Dengan N Dikali Determinan D Kurang B Transpose Nah Jadi Sama Saja Determinan D Transpose D Kurang B Dengan Ini Sama M M Jadi Determinan A Itu Adalah M Kali N Gitu ya Nah Oke Itu dia Kemudian Disini Yang ditanya Adalah Determinan Dari 2 2A Inverse Ya Kan Nah Ini Sama Dengan Karena Ini 2 Dengan Ordo Ini 2 Maka Ini Rumusnya Gini 2 Pangka 2 Dikali Determinan A Inverse Gitu ya Jadi 4 Dikali 1 Per Determinan A Nah Ini Jadi 4 Per M N Gitu Jadi Jawabannya adalah 4 Per M N Ini dia A Ya Oke Demikian Untuk Soal Nomor 3 Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oke Sekarang Kita Lanjut Di Soal Berikutnya Nah Jika Suku Banyak X Pangkat 4 Ditambah 3X Pangkat 3 Ditambah AX Kuadrat Kemudian Ditambah 5X Tambah B Dibagi Dengan X Kuadrat Tambah 2X Tambah 2 Bersisa 7X Tambah 14 Maka Jika Dibagi Dengan X Kuadrat Tambah 4 X Tambah 4 Sisanya Berapa Nah Jadi Disini Yang Pertama Kita Harus Cari Dulu Nilai A Dan B Jadi Disini Kita Coba Pembagian Dulu Kita Buat Disini Nah Jadinya Ini Kita Buat X Pangkat 4 Kemudian 3X Pangkat 3 Kemudian AX Kuadrat Kemudian 5X Ditambah B Ini adalah X Kuadrat Tambah 2X Tambah 2 Ini Jadinya X Pangkat 2 Ya kan Ini X Pangkat 4 Ini 2X Pangkat 3 Kemudian Disini 2X Kuadrat Ini Langsung Kita Kurangi X Pangkat 3 Ini A A Kurang 2 X Kuadrat Kemudian Ini Tambah 5X Nah Kita Bagi Lagi Ini Jadi X Oke Nah Ini Jadi X Pangkat 3 Kemudian Ini Jadi 2 X Kuadrat Kemudian Ini Jadi 2X Nah Ini Kita Kembali Kurangi Jadi Ini Habis Ini Jadi A Kurang 4 X Kuadrat Ini Jadi 3X Nah Ini B Kita Turunin Nah Kita Bagi Lagi Jadi A Kurang 4 Oke Ini Jadi A Kurang 4 Ya Kan Disini A Kurang 4 Ya A Kurang 4 X Kuadrat Kemudian Disini X Ini X Kuadrat Tadi Ya Sorry Ini X Kuadrat X Kuadrat Ini X Ini X Kuadrat Oke Berarti Ini A Kurang 4 X Kuadrat Ya Kan Kemudian Ini Jadi 2 Kali A Kurang 4 X Oke 2 Kali A Kurang 4 Ya Kan Ini Langsung Kita Kurangi Jadi Habis Ini Ini Jadinya Kita Baca Jadi 3 Kurang 2 Yata Jadi Min 2 A Ditambah 11 Ya Oke Ini X Yang Ini Jadi B Dikurang 2 A Ditambah 8 Nah Jadi Inilah Yang Sama Dengan 7 X Tambah Dengan 14 Jadi Dari Sini Kita Proleh Yaitu Min 2 A Ditambah 11 Itu 7 Jadi Min 2 A Itu Min 4 Berarti A 2 Nah Kemudian Yang berikutnya B Dikurang 2 A Ditambah 8 Itu Adalah 14 Jadi Min Disini Tadi kan B Dicarik Berarti Min 2 Dikali Ini Berarti Jadinya Min 4 Min 4 Tambah 8 Sama 14 Berarti B B Adalah 10 Nah Jadi Kita Tinggal Gantikan Kesini T X Pangkat 4 Tambah 3 X Pangkat 3 Tambah A Tadi Adalah 2 X Kwadrat Kemudian Tambah 5 X Kemudian Tambah 10 Ini Kita Bagi Lagi Dengan X Kwadrat Tambah 4 X Tambah 4 Jadi Kita Disini Buat Jadi Ini X Kwadrat X Pangkat 4 Baru Disini Jadinya 4 X Pangkat 3 Kemudian Disini Jadi 4 X Kwadrat Ini Kita Kurangi Ini Jadi Min X Pangkat 3 Min 2 X Kwadrat Ini Kita Turun 5 X Baru Kita Bagi Lagi Berarti Min X Min X Pangkat 3 Min 4 X Kwadrat Min 4 X Ini Kita Kurangkan Lagi Habis Ini Jadi 2 X Kwadrat Ini Jadi 9 X Baru Kemudian Tambah 10 Oke Tambah 10 Nah Ini Kita Bagi Lagi Berarti Disini 2 2 X Kwadrat Kemudian Disini Jadi 8 X Kemudian Jadi 8 Ini Kita Kurangi Habis Ini X Yang Ini 2 Berarti Sisanya Adalah X Tambah 2 Oke Jawabannya Adalah Bola Seperti Itu Kira-kira Penyelesaiannya Kita Lanjut Di Soal Berikutnya Oke Kita Lanjut Di Soal Yang Berikutnya Nah Jika Logaritma X Basis 2 Kwadrat Dikurang Logaritma Y Basis 2 Kwadrat Sama Dengan Log 256 Basis 2 Dan Log X Kwadrat Basis 2 Dikurang Log Y Kwadrat Basis 2 Sama Dengan Log 16 Basis 2 Maka Nilai Log X Pangkak 6 Y Pangkak Min 2 Basis 2 Adalah 24 20 16 84 Nah Jadi Kita Akan Coba Jawab Ya kan Nah Disini Kita Misalkan Saja Nah Bahwasannya Logaritma X Basis 2 Itu adalah Misalnya Kita Buat M Sedangkan Logaritma Y Basis 2 Itu adalah N Nah Jadi Kita Buat Disini Pertama Yang Ini Untuk Yang Ini Nah Ya kan Berarti Disini Kita Buat M Kwadrat Dikurang N Kwadrat M Kwadrat Dikurang N Kwadrat Sama Dengan Ya kan Nah 256 Ini kan Adalah 2 Pangkat Berapa Nah Ini Sama Dengan 2 Lok 2 Lok 2 Pangkat 5 3 2 2 Pangkat 6 64 2 Pangkat 7 1 2 8 2 Pangkat 8 Berarti 2 Pangkat 8 Jadi M Kwadrat Dikurang N Kwadrat Itu adalah 8 Itu yang Pertama Itu ya Oke Kemudian Disini Yang berikutnya Adalah Ini Nah Ini Jadinya Bisa kita Buat Jadi 2 Lok X Kwadrat Dikurang 2 Lok Y Kwadrat Itu adalah 2 Lok 16 Ya kan Jadi boleh Kita buat Gini Ini Jadi 2 Kedepan Jadi 2 A Eh Sorry 2 A Ini Jadi 2 M Ya Oke Ini 2 M Dikurang 2 N Sama Dengan 2 Pangkat 4 Berarti 4 Atau M Dikurang N Sama Dengan 4 Gitu Ya Oh sorry Bukan 4 2 Ya Nah Ini 2 Gitu Oke Oke Nah Nah Dari Ini Sudah Kita Bisa Peroleh Bahwasannya M Dikurang N kuadrat Itu Dari 8 Sedangkan M Dikurang N Itu adalah 2 Nah Jadi M Kuadrat Dikurang N Kuadrat Kan 8 Nah Ini bisa Dipatorkan M Tambah N Kali M Kurang N Itu Adalah 8 Nah, ini adalah 2 Berarti M ditambah N-nya bisa kita prolehkan Nah, jadi M tambah N-nya adalah 4 Nah, jadi di sini M tambah N-nya 4 Sedangkan M kurang N-nya adalah 2 Nah, ini bisa kita eliminasi Berarti 2M berarti 6 Berarti M-nya adalah 3 Kalau misalnya M-nya 3 Berarti N-nya adalah 1 Nah, M-nya 3, N-nya 1 Nah, pertanyaannya adalah 2 logaritma X pangkat 6 Dikali Y pangkat min 2 Artinya ini adalah Nah, 2 log X pangkat 6 Ditambah dengan 2 log Y pangkat min 2 Atau boleh kita buat jadinya 6 kali 2 log X Dikurang 2 kali log Eh, sorry Min 2 dikali 2 log Y Ini kan sama dengan 6M Dikurang 2N Jadi, 6 dikali dengan 3 Ya kan? 6 dikali 3 Dikurang 2 kali 1 gitu kan? 18 dikurang 2 hasilnya adalah 16 Nah, jadi jawabannya adalah C Seperti itu dia Oke, nah jadi Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Sebagai prediksi di UTBK Tahun 2021 Untuk kemampuan Sintek Nah, semoga sukses Tetap semangat Belajar mengulangi Ulang-ulangi soal-soal yang lama Bersiapkan diri nanti Membahas soal-soal yang lain Jadi, tunggu terus Di part yang kedua Jangan lupa Like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi